Pasca insiden dipukulnya dua anggota TNI Kodim 1702 Jaya Wijaya oleh Oknum Satuan Tugas BRIMOB, penugasan dari Mabes Polri pada Sabtu kemarin, situasi di Kabupaten Jaya Wijaya kondusif. Situasi Kabupaten Jaya Wijaya pasca insiden dipukulnya dua anggota TNI Kodim 1702 Jaya Wijaya oleh Oknum Anggota BRIMOB, penugasan dari Mabes Polri berangsur kondusif. Hal tersebut dapat dilihat di sepanjang jalan utama kota Wamena, aktivitas perkantoran maupun perekonomian berjalan dengan lancar. Kabupaten Jaya Wijaya AKBP Hesman Nabi Tupulu menjelaskan, pasca insiden kemarin tim Propampolda Papua Tengah berada di Wamena untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Menurut Kabupaten Jaya Wijaya yang terlibat dalam insiden tersebut ada lima orang dan masih diperiksa secara profesional oleh Propampolda Papua. Seperti yang kita ketahui kemarin ada suatu insiden, insiden kejadian di Tugusali. Saat ini atas perintah pimpinan Bapak Kapolda sudah memerintahkan tim dari Propampolda untuk mendalami kasus ini. Sehingga tidak ada suatu persepsi yang disalah di mata masyarakat dan juga dengan teman-teman dari yang merasa, yang jadi korban. Bukan merasa tapi yang korban, baik dari TNI. Saat ini juga kita sebuah koordinasi dengan musuh pimpinan dari TNI dalam hal ini dan DIM. Juga bagaimana kita bisa menjaga anak buah kita, menjaga masyarakat ini juga supaya kondusif dan situasi aman terkendali. Terkait dengan kronologi kejadian, Kapolres menyampaikan belum dapat menjelaskan karena masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari Propampolda Papua. Kapolres berharap kepada masyarakat Jaya Wijaya dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa, karena persoalan tersebut sedang didalami oleh Propampolda Papua. Sebelumnya pada hari Sabtu kemarin di Tugusalip Wamena, terjadi aksi pemukulan oleh oknum anggota BRIMOB kepada anggota TNI Kodim 1702 Jaya Wijaya yang mengakibatkan situasi kota Wamena tegang. Namun dengan komunikasi yang baik di antara unsur pimpinan, situasi kota Wamena dapat pulih. Dari Kabupaten Jaya Wijaya, Marco Kair, kontributor Ainews melaporkan.